Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri salam printer semua kepada seluruh petani sawit Indonesia semoga kita selalu diberikan kesehatan juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah berlimpah amin oke di video kali ini teman-teman kita coba jalan-jalan ke kebun milik kawan ini kebetulan kebunnya ini sudah ada yang belajar berbuah nanti kita coba tanya-tanyakan langsung umur berapa kasusnya ini dan jenis bibitnya apa kebetulan yang di depan kita adalah yang punya ini yang punya kawan ini nah kita lihat ini performa buahnya teman-teman mantap ini umur berapa ini pak? 3 tahun kurang-kurang lebih 3 tahun ya ini bibitnya dari mana ini kemarin? dari Sumatera oh dari Sumatera ya walaah mantap juga teman-teman ini ini ada berapa pokok nih pak? yang besar kayak begini yang umur 3 tahun sekitar 100 ada 100 pokok ya nah rata-rata sudah ada buahnya kayak semacam ini ya ya rata-rata begini lumayan nih teman-teman ini ini mungkin berat TBSnya mungkin sekitar naik 5 kilo ini teman-teman kita lihat ini mungkin kayak gini ada 5 kilo pak ya ada pak kayaknya beratnya ini iya bersusun juga teman-teman ini ini kata pemiliknya dari Sumatera ini masih ingat kak pak harganya berapa dulu dibeli? atau dikasih atau bagaimana? beli dulu beli ya berbici waktu itu masih 7 ribu wah mantap walah mantap ini bibit di Sumatera bilang dari Sumatera mantap ini oh sampai ke sana pak ya sampai ke sana ada 1 hektar kurang lebih ya karena saya lihat ini bertingkat ada yang sudah agak tinggi yang umur 3 tahun juga bertingkat-tingkat ini ini bekas tanaman lada ini juga ini saya lihat ini diganti sudah jadi sawit berapa TBSnya teman-teman ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gak kurang ini 13 janjang ini 1 putaran mantap coba kita ke sana ini pak jarak tanamnya berapa ini pak? 8 meter ada yang 9 meter oh berparias ya 8 ada yang 8, 8 ada yang 9, 9 kita lihat yang ini sebelah sini nah ini kayaknya oh ini dikastrasi kayaknya ini pak ya habis dibuang buahnya ini ya nah kita lihat ini masih ada dibuang ini baru belajar baru belajar buah makanya dia dibuang dulu dikastrasi dulu nah sebelah sana juga kayaknya di sana lebih bersih ya mantap ini kita jalan-jalan dulu ini katanya dari Sumatera ini bibitnya mantap ini penampakan buahnya teman-teman kayaknya zonk ini nah itu surah sampai sana itu mantap nah kalau ini sama umurnya pak ya 3 tahun juga ya ini kita 2 tahun nah ini 2 tahun ini ya nah kita lihat buahnya teman-teman katanya dari Sumatera bibitnya ini gak tau ini dari jenis atau dari balai bedi lonsum kah PPKS kah atau yang lain kita tidak bisa pastikan juga ini contohnya juga yang sudah di browning ini kita lihat buahnya agak-agak kecil teman-teman ini zonk ini mantap yang panen kemarin pak ada berapa kilo turun ini ada 5 kintal lumayan ya 500 kilo ya kurang lebih pokok ada 100 lebih ya iya karena ini ada yang sudah berbuah ada yang belum oh ada yang sudah buah ada juga yang belum ya bertingkat-tingkat ya iya jadi untuk panen tau kemarin itu didapatkan sekitar 500 kilo itu yang sudah duluan oh yang itu sudah ya sahangnya sudah mati duluan oh iya itu sudah agak besar teman-teman itu buahnya juga bagus-bagus saya lihat ini nah ini kayaknya mantap ini teman-teman ini lebih top ini nah kalau ini pak 5 tahun mungkin ada sudah ya iya ada 5 tahunan misalnya ladanya sudah mati duluan oh iya jadi kita tanam mantap ini pak jadi yang sahangnya seladanya masih hidup ya tunggu dulu nanti iya jadi makanya tidak sama umurnya iya bertingkat-tingkat ya iya ada yang masih 2 tahun ada yang 3 tahun ada sudah 5 tahun iya jumlah pokok ada sekitar seratusan ya iya pokoknya total dari yang di ujung sana sampai di sana ada buah yang tidak bagus ini buahnya oh ada juga di situ ya yang itu sana ya iya ini namanya salit apan namanya kurang tanah oh dari seratus itu 2 pokok yang di santan oh 2 pokok kurang bagus mungkin buahnya diganti aja kalau begitu yang sebelah sana juga ya yang itu lain mantap ini oh yang ini pak ya banyak keluar bunga jantannya saya lihat ini kita lihat ini performanya cantik sekali bunganya oke itu mungkin sedikit teman-teman informasi kepada kita semua tentang salah satu kebun petani sawit yang ada di tempat kami ini yang menggunakan jenis bibit dari Sumatera katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih